Allah tidak menciptakan jin dan manusia keceli untuk beribadah kepada Allah jalan masuknya ini di dalam agama saya makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya itu tanya sama anak SD anak SD katakan gak salah anak SD pun juga tau anak TK pun katakan gak salah itu tuh surat terakhir di Al-Quran surat An-Nas suratnya salah satu surat yang paling pendek jadi satu dunia orang Islam hafal surat itu oh ya dan artinya itu salah jadi suratnya salah artinya cara bacanya salah juga yang dia baca itu surat An-Nas tapi cara bacanya salah cuman yang dia terjemahkan surat Al-Dariad yang tidak laku ciptakan jin dan manusia itu beribadah itu ayatnya bunyinya itu ayatnya kalau yang dibaca tadi itu itu bisikan dari yang ada di hati was-was yang datang di hati manusia itu minal jin dan jin dan manusia jadi jin manusia ini dua makhluk Allah yang berbeda dimensi kita gak saling lihat jadi kalau ada orang bilang aku lihat jin bohong itu bohong itu yang terima kasih telah menonton